Jumpa lagi di channel IRF3D Topik kita kali ini adalah tentang SketchUp Shadow di Blender Kita akan membahas bagaimana membuat bayangan dari sebuah model di Blender, terlihat sama seperti bayangan yang tampak di SketchUp Di SketchUp, Geolocation dan Shadow merupakan dua fitur yang saling berhubungan Dengan menetapkan sebuah lokasi untuk sebuah model, Anda dapat membuat simulasi bayangan dari model tersebut berdasarkan pengaturan waktu yang diinginkan Dalam salah satu video di channel ini, telah diungkapkan tentang 5 hal terkait model 3D yang diimpor oleh Blender dari SketchUp Namun sayangnya, Geolocation dan Shadow tidak termasuk dalam kelima hal tersebut Jadi, apakah yang dapat dilakukan agar pengaturan bayangan yang telah dilakukan di SketchUp dapat diatur dan ditampilkan juga di Blender? Video ini akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana melakukannya Hal pertama yang dibutuhkan adalah sebuah model SketchUp yang geolocated Geolocated adalah istilah dalam SketchUp untuk sebuah model yang telah memiliki Geographic Location atau disingkat Geolocation Dengan memberi lokasi geografis yang berupa koordinat pada model tersebut, kita dapat mensimulasikan bayangannya sesuai dengan waktu yang diinginkan Tanda sebuah model SketchUp telah geolocated adalah dengan melihat statusnya di model info di bagian Geolocation Hal kedua yang dibutuhkan adalah Add-on Sun Position di Blender yang sudah aktif Add-on ini merupakan bawaan Blender, namun belum aktif Untuk mengaktifkannya, klik menu Edit, Preferences, Add-ons, lalu carilah Add-on Sun Position, dan pastikan add-on tersebut aktif Setelah aktif, fitur ini dapat diakses melalui panel World Hal ketiga yang dibutuhkan adalah Add-on SketchUp Importer yang telah diinstal di Blender Add-on ini diperlukan agar Blender dapat mengimpor model SketchUp dan memuatnya Add-on ini bisa diperoleh di link berikut Untuk menginstalnya, klik menu Edit, Preferences, Add-ons, lalu klik Install dan masukkan file add-on tersebut Setelah muncul di sini, pastikan add-on ini aktif Informasi lebih lengkap tentang add-on ini, bisa dilihat dalam video-video berikut di channel ini Selanjutnya, mari kita bahas cara melakukannya Namun sebelumnya, kita akan bahas dulu tentang bagaimana memberikan koordinat geografis pada sebuah model di SketchUp Untuk melakukannya ada dua cara Pertama dengan memilih lokasi dari sebuah peta yang disediakan oleh SketchUp Melalui menu File, Get Location dan Click Add Location Cara ini memerlukan akun Trimble Dan akan menambahkan sebuah entitas berupa potongan peta pada model Anda Cara kedua adalah menambahkan koordinat geografis secara manual Kita dapat memasukkan koordinat tersebut secara manual melalui menu model info, Geo Location dan klik tombol Set Manual Location Kita hanya membutuhkan informasi sebuah koordinat geografis yang diinginkan dan secara manual, kita masukkan sebagai Geo Location-nya Untuk melengkapi pembahasan kita, saya akan ambil koordinat geografis dari Monumen Nasional di Jakarta Saya memperoleh informasi tersebut dari Google Maps Saya klik kanan di pin ini untuk memperoleh data koordinatnya, lalu saya klik kiri di koordinat ini untuk menyalinnya Saya menggunakan notepad untuk membantu memasukkan koordinat tadi ke sini Saya juga isi informasi ini sebagai tambahan Saya tambahkan bidang ini, lalu saya tambahkan sebuah scene bernama V1 seperti ini Selanjutnya, kita harus atur tanggal dan jam Saya pilih tanggal 1 Januari 2021 pukul 10 lebih 10 menit Saya aktifkan shadow-nya, dan beginilah tampilan bayangan model ini di SketchUp sesuai dengan lokasi dan waktu yang ditentukan Dan sebelum memuatnya di Blender, saya save model ini dengan nama Monumen.skp Langkah selanjutnya adalah mengimpor dan memuatnya di Blender Saya hapus dulu objek ini, lalu saya impor model SketchUp tadi melalui menu File, Import, Import SketchUp Scene Setelah termuat, saya akan gunakan arah pandang V1 untuk melihat model ini Untuk itu saya pilih kamera V1, klik menu View, Kameras dan pilih Set Active Object as Camera Saat ini saya harus mengatur parameter clip-end camera tersebut di sini Saya masukkan angka 1000, dan model kini terlihat seluruhnya Kamera V1 adalah kamera yang diimpor dari SketchUp Di SketchUp V1 adalah sebuah scene Kini pandangan ke arah model, sudah sama seperti pandangan V1 di SketchUp Kemudian, saya perlu mengganti jenis sumber cahaya yang ada, dari tipe point menjadi tipe sun Saya juga perlu mengubah nilai parameter strength-nya menjadi 1 Kini kita beralih ke panel Sun Position Saya perlu mendefinisikan objek yang akan menjadi matahari, dan mengisinya di isian ini Untuk itu, saya pilih objek light dari sini Setelah itu saya salin koordinat ini, dan saya tempelkan ke isian enter koordinat ini Secara otomatis nilai latitude dan longitude ini akan terisi Lalu saya atur tanggalnya sesuai dengan data waktunya di SketchUp Yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 Begitu juga dengan waktu dan UTC-nya Saya masukkan nilai 1.669 sebagai format desimal dari pukul 10 lebih 10 menit Dan angka 7 yang menunjukkan plus 7 sebagai nilai UTC Jakarta Dan akhirnya, saya perlu mengubah rendering engine-nya menjadi Cycles Jika Anda memiliki dedicated graphic card, jangan lupa untuk mengaktifkan GPU Compute Ini akan membuat rendering timenya lebih cepat Kini mari kita lihat bayangannya dengan menggunakan viewport setting, renderer Agar bayangannya tajam, pilih objek light dan aturlah parameter angle di panel objek data properties Buatlah menjadi 0 derajat Kini mari kita bandingkan tampilan bayangan di blender dan di SketchUp Keduanya tampak memiliki tampilan bayangan yang sama Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat untuk Anda Silakan like dan share video ini Serta jangan lupa untuk mensubscribe channel IRF3D Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi